Nah, oke sahabat Unja, selamat datang di Laboratorium Anatomi FKIK Unja. Untuk yang pertama nih, Sonia bakal memperkenalkan ya, Tian, Tian. Nah, selanjutnya untuk konselingnya sendiri, jadwalnya itu dari hari Rabu dan Kamis, itu pukul... Halo sahabat Unja, aku Tian, dan aku Dianra. Yoi, so hari ini kita bakal ekspulasi FKIK dan kita udah excited banget bakal memuntra FKIK ya gak? Iya, karena pertama kali kita kesini ya gak, Tian? Bener, ini tuh lokasinya jauh banget dari fakultasnya kita atau lokasinya, kita kuliah ya kan? Nah, kita gak cuma berdua aja, kita ada tour gate-nya disini, yaitu Sonia yang udah nungguin di dalem. Yoi, so langsung aja kita temuin Sonia yang udah nungguin. Nah, Sonia-nya udah nungguin nih pasti. Nah, ini dia orangnya. Halo, Sonia. Selamat datang di FKIK Unja. Jadi ini dokter muda di FKIK ya kan? Waduh. Eh, ngomongin dikit deh, kalau misalnya kuliah di FKIK tuh rata lulusannya berapa tahun sih? Kalau lulusannya, kalau di kesehatan masyarakat ya, kita kan prodinya banyak, ada kesehatan masyarakat, ada parmasi, ada kedokteran, ada psikologi. Nah, kalau untuk kedokteran mungkin dia bisa terbilang yang lama lah ya, karena ada profesi dokter selanjutnya, nurse juga, ada profesi nurse selanjutnya untuk keperawatan. Jadi kalau dibilang rentang tahun, kayaknya lama rentangnya. Lama, maaf, maaf, maaf. Eh, kita di dalam ada apa sih, pengen masuk nih? Langsung aja kita masuk, gimana? Yoi, let's go! Ayo! Nah, Dian, Dian, yang Sonia ketahui ya tentang tujuan atau kemisi dari FKIK Unja itu sendiri, ialah menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mandiri profesional tentunya. Nanti bisa mengabdi kepada masyarakat dan menerahkan IPTECDOK yang diketahuinya. Hmm, nah lanjut aja gimana? Kita lanjut aja ke ruangan akademik. Oh, boleh. Boleh. Lanjut. Nah, Son, ini kita lagi di mana ya? Nah, di Andratian. Kita sekarang lagi berada di ruang akademik. Yang mana kalau ruang akademik itu tempat perurusan administrasi dari mahasiswa? Jadi, semua mahasiswa kalau ada urusan administrasi, di sini semua? Tentu. Karena di sini pusatnya dari urusan administrasi akademik mahasiswa di FKIK Unja. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu, nanti kita mau ke mana aja nih, Son? Nah, kalau kita bakal berkeliling, ini startnya dari akademik ya. Nanti kita akan berkeliling di beberapa kelas, kemudian yang ada fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Mungkin salah satunya kita bakal ke laboratorium, kemudian laboratorium biomedic, anatomi, hingga nanti ada ruang skill lab. Ada ruang skills lab. Ini kayaknya unik nih, karena kita belum tahu apa itu ruang skills lab. Iya, betul banget. Makanya kita bakal di-guidekan sama Sonia langsung. Iya, betul banget. Kalau gitu, boleh dong kita langsung lanjut yuk? Boleh, lanjut aja kita ya. Di sana ya? Iya, di sana. Yuk, ikutin aku yuk. Oke, aman. Ini adalah ruang ICT, Tian. Luang ICT, iya. Jadi, ruang ICT itu buat apa? Nah, kalau ruang ICT ini biasanya digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang melakukan ujian. Jadi, komputer-based test kalau di FIKA unja ini seperti itu. Kemudian juga bisa juga digunakan untuk uji kompetensi, hukum. Hukum. Kalau boleh tahu prodi apa aja nih biasanya yang pakai lab ICT ini? Kalau untuk prodi, semua prodi bisa menggunakan. Tapi rata-rata yang paling sering menggunakan ialah prodi keperawatan, kemudian prodi kedokteran. Karena itu paling sering kan ujian-ujian blok itu ya per satu bulan. Oh, jadi setiap satu bulan itu ujian? Iya, bener-bener banget. Ujian blok itu ujian mana ya? Ujian blok itu seperti ujian kompetensi dari per blok. Jadi kalau sistem kami itu sistem blok sih kak, Tia. Masih. Iya. Jadi, dimanggil kakak sama Sonia itu enak sih nggak ya? Kayak dingin, adung gitu. Iya, ya ampun. Sabis. Sabis. Yang mana tahu suatu waktu bisa dipanggil ayah gitu. Iya. Gak nyomong banget, oke. By the way nih, Son. Kalau boleh tahu kira-kira dosen-dosen di sini itu gimana sih, Son? Kalau dosen-dosen di sini ya, Tian, Tian. Tentu saja dosen yang profesional. Karena mulai dari profesor, S3, S2, ya. Ada semua di sini, sampai dokter-dokter spesialis. Siap untuk mengajar kami, memberikan kami arahan ilmu-ilmu yang luar biasa dari mereka semua. Wah, keren banget. Luar biasa ya dosen. Ngomong-ngomong, kami boleh cobain ini nggak? Ayo, cobain aja. Wah, ya Tia. Frankly. Iya. Seperti yang Tia bilang tadi ya, bahwa ini juga sesuatu yang digunakan untuk ujian ya. Ujian. Jadi, ujiannya sudah komputer-based test. Jadi, semuanya, basisnya sistemnya online. Jadi, keluar nilainya juga langsung bisa ditampilkan langsung dari komputernya. Nilai ujian kita. Abis ini kita kemana ya? Nah, selanjutnya kita coba ke ruang ini ya, ruang psikologi. Karena di sini kan ada ruang psikologi untuk konseling. Konseling mahasiswa. Jadi, ada psikolog-psikolog handal yang siap mendengarkan curhatan-curhatan mahasiswa. Gitu. Di ruang konseling nih pastinya. Ya. Yuk, kita coba kesana dulu yuk. Let's go. Nah, Dian. Tian. Sekarang kita sudah berada di ruang konseling mahasiswa. Nah, ruang konseling mahasiswa ini diolah oleh dosen psikologi langsung. Yang mana sekarang sedang ada yang lagi konseling nih. Jadi, kita nggak bisa masuk. Karena sifat dari konseling itu sendiri bersifat privacy. Privacy ya. Nah, selanjutnya untuk konselingnya sendiri jadwalnya itu dari hari Rabu dan Kamis. Itu pukul 2 sampai pukul 4 sore. Jadi, terbuka aja nih buat mahasiswa-mahiswa unja yang ingin konseling sama dosen psikologi langsung. Boleh banget. Hmm. Jadi, walaupun kita bukan mahasiswa kedokteran, kita juga boleh. Iya, boleh. Karena ini terbuka umum nih. Tapi, ini memang privacy banget ya. Jadi, kayak nggak boleh banget ada orang yang tahu gitu ya. Iya. Karena prinsip konseling itu kan antara psikolognya sama pasiennya langsung gitu ya. Ini aja kedap suara. Gak denger apa-apa. 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 Kita nggak tahu ya permasalahan orang ya. Intinya, polong konseling itu langsung privacy pribadi lah antara dosen psikologi kami sama pasiennya gitu. Boleh, boleh. Eh, by the way, abis ini. Kalau nggak salah, aku udah denger ada lab anatomi, gak sih? Bener, ada lab anatomi. Nanti kita selanjutnya bakal ke lab anatomi nih. Alright. So, let's go. Ayo. Ayo. Nah, oke sahabat Unja. Selamat datang di laboratorium anatomi FKIK Unja. Untuk yang pertama nih, Sonia bakal memperkenalkan ya, Tian-Dian. Ini adalah otak atau encephalon. Kemudian ini adalah durameter. Lapisan dari otak itu sendiri. Ini ada pulmo atau paru. Kemudian ini ada jantung. Kemudian ini adalah hepar. Lien. Lien. Kemudian ini adalah ginjal atau renal. Kemudian ada usus. Begitu, Tian-Dian. Tapi ini jujur ya buat sahabat Unja. Bukannya gue buat. Karena ini direndam di dalam. Formalin. Formalin. Diawetkan, iya. Dia tuh ada uap. Dan kenamatnya tuh kayak perih gitu loh. Pering, perih. Iya, perih. Jadi kalau saya masuk ke sini, syarat yang pertama adalah harus didampingi. Didampingi. Didampingi oleh asisten labor. Kemudian, sorry. Ini mau apa yang masak sedih. Jadi, didampingi sama asisten labor. Kemudian, yang kedua. Di mana masker tentunya. Kalau memungkinkan memakai kaca mata globe. Kaca mata apa? Kaca mata globe. Oh, memakai kaca mata globe ya? Iya. Masa itu enak pakai cerah mata gitu. Iya. Nanti setelah ini kita jangan lupa minum susu ya. Biar steril nih. Kita habis berkontak langsung sama Formalin. Jadi kalau kaca masker mulai, masalah seperti ini. Kita keluar nanti minum susu dulu. Ini nggak apa-apa di kebangan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru kalau nggak dipegang nggak kelihatan nih anatominya apa aja. Iya. Harus dilihat, dipegang. So, ini kalau boleh tahu ya. Berarti dia tuh udah lama banget ya. Kayak karna skin yang baru ya. Ya tentunya organnya sudah organ lama ya. Kalau dia pakai kakunja itu artinya ya sudah diawetkan. Diawetkan terlebih dahulu. Oke, sabar kunja. Keren. Jun, kalau pengen baca oal anatomi, di laboratorium anatomi. Iya, laboratorium anatomi FKIK Lunja sudah lengkap sekali. Semua organ lengkap. Masih oke? Oke, masih kuat. Masih kuat ya. Yaudah, yuk kita lanjut aja yuk. Oke, siap. Oke. Nah Tian, Dian. Sekarang kita telah berada di salah satu fasilitas yang ada di FKIK Lunja. Yaitu Ruang Skills Lab. Jadi di dalam Ruang Skills Lab ini terdapat station-station. Dimana terdapat media pembelajaran bagi mahasiswa, kedokteran, maupun keperawatan. Terdapat banyak sekali phantom. Kemudian juga seperti stetoskop, tensimeter. Kemudian banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sini. Nah, fasilitas itu kan sudah pasti lengkap banget ya. Lengkap banget pasti. Kalau boleh tahu apa aja tuh. Nah, tadi yang saya jelaskan di awal ya. Ada station tadi. Kemudian ada phantom-phantom. Baik itu phantom untuk CPR. Nah, hingga phantom-phantom ibu hamil ya. Kemudian lengkap juga ada phantom-phantom tangan untuk infus. Nanti di dalam kita bakal lihat langsung nih di dalam station-nya. Eh, kalau ngomong-ngomong ya. Aku nanti gue baca ini kayak station 1, 2, sampai 11 sih ya. Itu tuh maksudnya apa sih itu station-station tuh? Nah, station-station itu dimaksudkan untuk ruang. Jadi, kalau kami itu biasanya pembelajaran kami menggunakan kelompok kecil. Nanti ada satu mentor grupa dosen. Baik itu ibu nurse maupun dokter ya. Selanjutnya kami akan mengikuti instruksi. Akan ada checklist-checklist yang kami bacakan. Kemudian kami praktekkan secara langsung. Intinya sih biasanya di station-station ini tuh tempat kami untuk disimulasikan menjadi dokter secara langsung. Oh gitu. Nanti biasanya probandus ada. Probandusnya bisa melalui phantom tadi ataupun teman-teman kami gitu. Jadi misalkan nih, Diandra diumpamakan sebagai pasien. Soalnya anamnesis. Anamnesis itu seperti bertanya, Kamu keluhannya apa? Nah, disinilah biasanya tempat-tempat kami belajar seperti itu. Oh, berarti kayak probandusnya adalah patient-nya gitu? Iya, patient. Yaudah, kita bisa lihat langsung. Boleh. Kita langsung aja lihat yuk. Boleh. Iya, iya. Sekarang kita telah berada di station 4. Nah, ini adalah salah satu station dan tiga belas station sih sebenarnya. Oh, tiga belas ya bapak sama? Tiga belas. Tiga belas. Nah, ini adalah yang tadi saya sebut. Untuk mengecek tekanan darah. Spignometer. Nah, kemudian ini untuk air raksa ya. Spignometer yang air raksa. Ada juga spignometer yang dipompas. Seperti itu. Nah, di depan kita juga telah ada tentem-tentem yang saya jelaskan tadi. Jadi, ini sih ada tentem ibu hamil. Abis ya? Iya. Biasanya tentem ibu hamil ini untuk mengecek dari antenatal care sih. Untuk ibu hamil kan biasanya ada pemeriksaan rutin ya. Berupa antenatal care. Untuk mengukur kembus uterinnya. Seperti itu sih. Kalau ini sih, biasanya kami gunain untuk ini ya. Untuk pemeriksaan. Enggak. Untuk pemakaian. Pemakaian infus. Seperti itu. Infus yang biasanya di tangan itu loh. Oh ya, ini makanya ada bekasnya ya? Iya. Ada bekas-bekasnya. Biasanya di sini ditusuk untuk melakukan tindakan infus. Kenapa dia senyum-senyum? Enggak. Ini enggak. Si kecil kan aktif. Oh, si kecil aktif ya di sini ya. Ini bisa lihat apa ya? Bisa. Pasti aman ya bun. Pasti aman ya bun. Ini ada bunyanya dari... Ditentem loh. Ditentem? Iya. Mulai aktif ya tadi. Mulai aktif nih. Ada bunyanya ditentem gantung. Berputar. Nah, demikianlah ya sahabat Inja untuk session 4 ini. Berikutlah beberapa phantom yang bisa kami tampilkan. Nanti kita bakal lihat nih semua phantom yang ada di ruang skillet Inja ini. Yuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, Gian! Sekarang kita telah berada di Rambaloparium Biomedic. Biasanya sih di sini tempat mahasiswa-mahasiswa yang mengajarkan praktikum nih, praktikum. Nah praktikum itu nggak seputar anak kedokterin aja praktikum di sini. Anak farmasi juga praktikum di sini. Pembuatan sediaan-sediaan gitu loh biasanya. Iya pembuatan sediaan. Nah seperti misalkan ya sediaan-sediaan seperti sirup, gel gitu ya. Anak-anak farmasi juga ke luang laboratorium ini. Sediaan itu apa ya? Sudah panjang ya? Kan gini ya, kalau obat itu kita cuma taunya mungkin ya pil-pil ya. Nah biasanya kalau anak farmasi itu bisa ngubah menjadi sirup, menjadi gel yang dioles gitu. Nah juga kalau mahasiswa kedokteran sih kalau di sini biasanya itu untuk mengecek histologi. Untuk melihat histologi. Histologi? Histologi itu misalkan gini. Histologi ya? Iya, histologi teman-teman. Oke sahabat ninja histologi, google. Jadi misalkan nih ada organ misalkan kita, bukan organ sih, jaringan, jaringan. Tanggup aja jaringan kulit. Nah kulit manusia itu diambil lah preparatnya, sediaannya. Diletakkan di atas kaca, kemudian dilihat dengan mikroskop. Di sini ada mikroskop banyak banget sih fasilitas di FK itu. Oh jelas kalau fasilitas memang nggak usah diragukan lagi. Maksud dilakukan lagi memang lengkap selengkap-lengkapnya. Nah Son boleh dong ceritain tentang kultur mahasiswa yang ada di FKIK ini? Boleh banget. Jadi kalau kultur kami itu biasanya kami menerapkan 5S. 5S? Apa itu? Senyum, sapa, sopan, salam, dan santung. Jadi ada kepanjangan dari 5S gitu. Iya. Dan itu memang wajib ya? Memang wajib. Jadi memang kami harus ramah pada semua, semua bagian dari FKIK ini. Baik itu dari staff, dosen, kemudian CS ya, cleaning service, kemudian bagian staff keamanan. Hingga teman-teman kami semua memang harus ramah. 5S ini adalah simbol ataupun prinsip kami lah gitu. By the way ini ruang kuliah ya? Salah satu ruang kuliah ya? Salah satu ruang kuliah ya? Salah satu ruang kuliah yang ada di FKIK Unja. Ruang kuliah A1. Yuk kita masuk aja ya. Boleh, yuk. Resahkan nih. Boleh dong kita ngobrol sambil duduk di situ. Boleh banget nih, Dian. Ayo. Yuk teman-teman duduk dulu. Oke. Duduk ya. Jadi Son ini salah satu ruang kelas dari berapa banyak ruang kelas? Kita ada A1, A2, A3. Kemudian ada B1, B2, B3. Itu untuk yang di buluran ya teman-teman. Kita juga punya yang di Pondok Meja. Oh. Teman-teman kita yang kesehatan masyarakat itu FKIK Pondok Meja sebelah sana kan. Nah itu juga banyak banget sih ruangan kelasnya di sana. Tapi kalau untuk buluran ya 6 ruang kelas. 6 ruang kelas. Tapi banyak juga ruang kelasnya. Kalau buat... Jadi gini Son. Aku kan sering denger beberapa kabar burung nih dari teman-teman. Biasanya ya. FKIK itu kan diidentikan dengan biaya kuliah. Emang kalau boleh tahu biaya kuliahnya itu di FKIK gimana? Sebenarnya biaya kuliah di FKIK itu variasi ya. Bervariasi. Jadi mulai dari nol. Nol banget nih. Sampai jutaan juga ada. Tapi itu tadi bervariasi. Karena kalau aku sendiri sih. Itu ya. Mendapatkan beasiswa. Jadi aku nol rupiah. Beasiswa di isi nih teman-teman. Oh. Satu lagi yang mau dijelasin. Kalau di FKIK itu sistem subsidi silang juga. Jadi. Oke. Sistem subsidi silang. Jadi. Sesuai pendapatan orang tuanya. Jadi kalau pendapatan orang tuanya yang bisa terbilang mampu. Maka mendapatkan UKT nya sedikit lebih tinggi. Ketimbang teman-temannya yang kurang mampu. Seperti itu. Jadi jangan takutlah. Itu stigma masyarakat aja. Yang bilang kalau FKIK itu mahal ya. Intinya. Standar. Karena standar sesuai dengan fasilitas yang didapatkan. Hmm. Iya kan. Fasilitas didapatkan. Sebanyak ini. Seindah ini. Banyak sekali AC-AC di ruangan. Itu. Udah sesuai banget sih. Pas aku ya pribadi. Iya. Sesuai banget sih. Kalau boleh tahu. Beasiswa yang ada. Untuk FKIK ini apa aja. Beasiswa itu. Include apa aja sebenarnya. Jadi misi tadi kan. Kalau sekarang itu udah diubah sama KIPK ya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi misi itu diubah sekarang namanya. Istilahnya aja sih sebenarnya. Kemudian PPA. PPA. Kemudian ada Tanuto Foundation. Dari beasiswa Tanuto. Jarum. Kalau jarum itu kan biasanya tetap harus ini ya. Harus kita apa ya. Istilahnya itu kita seleksi lah. Sama pihak jarum. Tapi tetap kalau dari sini available banget sih. Untuk semua beasiswa. Kampus itu siap mau support. Jadi siap mengajukan seperti surat inilah. Rekomendasi. Itu kampus siap. Jadi kampus FKIK sangat terbuka sekali. Kalau teman-teman mahasiswa itu mendapatkan beasiswa. Beasiswa untuk dari putra daerah juga ada. Putra daerah. Kemudian adik 3T ada. Untuk daerah-daerah tertinggal. Terpencil seperti itu. Seperti teman-teman dari Papua. Juga ada yang kuliah di sini di FKIK. Untuk teman kami juga ada kedokteran dari teman-teman Papua juga ada. Intinya tuh semua beasiswa bisa include. Wah luar biasa banget. Luar biasa banget. Jadi untuk teman-teman saat Unja. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami di FKIK Unja. Lanjut ya. Yomi let's go. Let's go. So kita kan udah banyak banget jalan hari ini nih Son. Anyway thanks banget ya. Udah ngajakin kita muter-muter sih. Oke. Aku juga sih ucapin terima kasih buat Dian. Buat Dian. Udah berkunjung di FKIK tercinta kami ini. Semoga memberikan kesan yang baik ya untuk teman-teman. Terutama sahabat-sahabat Unja. Iya. Pokoknya kita juga makasih banget pokoknya. Karena kita udah ngeliat hal-hal baru ya kan Tia. Belum pernah kita lihat sebelumnya. Jujur. Dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Luar biasa banget. Amazing, extraordinary. Oh my God. Ah mantap gak sih? Ah mantap asli. Abis masabi abis. Oke jadi untuk teman-teman hati-hati di jalan ya teman-teman. Semoga nggak bosen-bosen ya main-main ke fakultas kami ya. Ya udah. Kita pamit ya. Ya udah. Terima kasih banget misalnya. Ya udah. Daaaah. So hari ini kita udah banyak banget. Muntur-muntur FKIK. Dan selain itu kita udah ketemu Sonia. Dan Sonia udah bawa kita ke tempat yang belum pernah kita coba ya. Menarik banget sih. Sumpah. Dan teman-teman Unja di rumah pasti juga suka kan dengan video ini. Pokoknya jangan kapok nontonin video kita lagi di episode-episode yang selanjutnya atau episode yang akan datang. Makasih banyak buat sahabat Unja yang udah stay di video ini sampai akhir. Oke sahabat Unja. Tian pamit. Diandra pamit. Stay safe and peace out.